Terima kasih 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 Jadi itu saran saya kepada Agus Yakut Sebagai Menteri Agama RI Agar bisa menguasai Bahasa Arab Ya kan Biar kalau diajak berbahasa dengan orang-orang Bangsa Arab kan Pejabat di Arab Sara bisa lebih mantap Nah kalau itu saran saya itu saran saya itu kepada Sudah berbicara bahasa Arab Sudah berbicara bahasa Arab Santriya kan Santriya kan harusnya bisa pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris lah kalau bisa juga jadi lebih mantap Namanya juga menteri agama pasti urusannya dengan yang berurusan dengan agama yang ada di Indonesia Nah syukur-syukur juga nanti bisa pakai bahasa agama lain lah Nah apa kalau kalau jadi kalau kalau jadi kalau jadi kalau jadi kalau jadi kalau jadi bahasa bahasa Yunanik apa bahasa Roma bisa komunikasi pakai bahasanya Fatikan Ini kan mantap itu Ya kan Nah semakin sempurna semakin lengkap Nah apalagi di Indonesia kan mayoritas muslim Apalagi pondok-pondok pesantri itu kan rata-rata belajar bahasa Arab tuh Jadi kalau menteri agama kok Kok temu santri-santri ya dengan pondok-pondok pesantri Bih kan gagah itu Pakai bahasa Arab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Entah anak pokoknya pakai bahasa Arab BNT bagaimana Kan eh enak itu Ya kan jadi membiasakan Dicampur-campur lah pakai bahasa Jawa bahasa Indonesia Nah itu-itu enak ya khususnya kalau berkomunikasi dengan bangsa asing bangsa luar ya Nah jadi tampak mantap Sama dengan yang menteri luar negeri Mantap kulihat itu bahasa Inggrisnya itu ya Menteri luar negeri itu Ibu Ibu siapa itu ya Menteri luar negeri Nah mudah-mudahan pesan saya sampai kepada menteri agama ini Ya kan Jadi bukan berarti Apa Jadi gak ada lagi Istilahnya anti-anti Arab Islam ini disebut anti Arab dan sebagainya Anti bahasa Menghilangkan stigma itu Ini saran saya sangat bagus kepada Gus Yakut Ya kan cobalah Oke siap Sun Sebentar kawan ini ada Siap Sun Nah bagaimana pendapat saudara Saudara aku dengan saran saya ini Setuju gak kira-kira kalau menteri agama itu bisa pakai bahasa Arab Iya kan Kok gak gak itu Wah Halo Assalamualaikum Ya kan Assalamualaikum Oh keringnya Iya kan Ketemu dengan bahasa Arab Wah pak 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 Bahasa Arab Woy mantap kawan Kalau saya setuju itu Bagaimana dengan sahabat kunitisen Raih Indonesia Setuju gak kalau menteri agama Mengasai bahasa Arab Iya kan Nah ini Iya kan Jadi biar tidak ada lagi stigma itu namanya anti bahasa Arab Jangan Selama ini Ya saya berharap menteri agama ini menjadi Sosok Gus Yakut ini menyatukan lah Ya dan saya Meminta kepada menteri agama Rangkullah Yang selama ini terpecah Apalagi yang mayoritas ini ahli sunnah hal jamaah Rangkullah Ini pesan saya kepada Gus Yakut ya Rangkullah yang kemarin itu Ya mungkin Berbeda pandangan Yang berbeda pandangan dengan pemerintah Toko-toko agama ulama Rangkullah Mumpung jadi menteri agama Karena tugas menteri agama salah satunya itu Ajaklah duduk Sama-sama ya Yang kemarin Habib Habib Berjik Sihab Ya Habib Bahar Kiai Haji Subri Lubis Dan banyak lagi ulama-ulama lagi Ya mungkin Ada sedikit perbedaan pandangan Tolonglah menteri agama Memiliki kesempatan untuk Membuat acara ini Jadi silaturahmi besar umat islam dulu Ya saya yakin kalau yang non muslim Lebih adem lah Lebih adem Yang kurang adem ini sesama islam Sesama muslim Ya Ya entah itu karena beda organisasi Entah itu mungkin beda masyap Apa mungkin beda yang lain Ya mudah-mudahan menteri agama bisa membuat agenda Ya konsolidasi nasional Umat islam di Indonesia dari berbagai organisasi Eh duduk Wah Ya Satu kan visi Satu kan misi Satu kan mikiran Atas nama bangsa Indonesia Bukan atas nama satu ormas Ya satu masyap Bukan Ya mudah-mudahan lah Ya tetap saya hormat lah kepada Gus Yakut Mudah-mudahan ini bisa dilakukan Gus Iya kan Merdeka ah Assalamualaikum Wr Wb